Oke Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dengan saya Fajar Buwana Kali ini kita Akan membahas Masih seputaran Komplek Arun Kemarin kita sempat bahas SD4 Terus Komplek Tarakan Jalan Dumai, Pangkalan Berandan Dan hari ini Kita coba ingin tahu Bagaimana keadaan SMP Negeri Arun Lokusmawe Ini dulunya Tamsis dan sekarang Udah berubah nama menjadi SMP Negeri Arun Lokusmawe dan Sudah di bawah Apa namanya pembinaan kota Udah gak lagi swasta Nah teman-teman bisa Lihat semua Banyak perubahan yang udah dibuat di sekolah Ini udah ada Perenovasian mulai dari perubahan bentuk Apa namanya ini Sengnya, taman-tamannya Juga kondisi jalannya Gak ada yang berubah ya Cuman Ya seperti inilah adanya Saya sendiri Baru-baru aja Bergabung di SMP ini Sempat ngobrol-ngobrol sama Guru-guru senior sini Tentang gimana Manajemen sekolah ini Perubahan yang udah banyak Dialami sama sekolah ini Nah itu kalian bisa lihat ada Lapangan Lapangan sepak bola Lapangan Ini apa Foli Dan juga Lapangan basket Ini parkir Kita lihat parkirnya masih punya Utuh di masa Arun dulu Tapi dalam waktu dekat ini Bakalan ada Perenovasian Nah ini Ruang lab fisika Oke sekarang Coba kita masuk ke dalam Seperti apa Penampakannya Ini di lobby awal pintu masuk SMP Negeri Arun Kita coba masuk Ini dia Dihadapi dengan Kami melayani dengan 5 S Ini ada mading Oke Nah ini meja piketnya Ini juga udah Berubah ya Punya baru Ini koridor Ini ruang TU Dan kita bisa lihat Dulunya Keramiknya gak seperti ini Ini keramik baru Yang baru direnovasi Tahun lalu Nanti kita coba Cari tau gimana Lantai Di masa SMP Arun dulu Atau Tamcis dulu Nah kita coba Jalan-jalan dulu Kita lihat Bisa lihat taman-tamannya Kita asri Nah ini Ruang guru BK Di masa Tamcis dulu Tapi sekarang Udah jadi Gudang Terus sementara waktu Ruang guru BK Udah dipindah ke Tempat yang lain Nah ini Salah satu ruang kelas 9B Selah sana ada 9A 9B 9C Terus dilanjut 8A 8B 8C 8D Terus 7A Kita coba lihat maksud Gimana kondisinya Di dalam Nah seperti ini Penampakan Dalam Kelas SMP Negeri Arun Sekarang Ada yang hilang Ada yang fokus AC Dan juga Kalau di waktu Jam pulang Anak-anak selalu Apa namanya Piket dan menaikkan Kursi Di atas meja Oke Ini ruang seni Di dalam itu banyak Gitar-gitar Dan alam musik lainnya Kalian bisa lihat disini Nah Oke Kita gak bisa masuk Karena Terkunci Itu ada Ruang TU TU dulu ya Itu ruang BK Nah sekarang kita coba Ke arah kantin Ini sedikit gelap Karena lampu gak dihidupkan ya Kita bisa lihat ke dalam Nah ini kantinnya Ini kondisi kantin Nah anak-anak ketika jam Istirahat Makannya disini Nah Ini untuk Meja-mejanya masih punya bawaan Masak Arun dulu Ya Ada sedikit yang keropos Ya biasa lah Karena Termakan waktu Nah disini anak-anak Saat jam istirahat Makan Sedangkan Sedangkan di belakang sini Agak sedikit tertutup Banyak Tumbuh pohon-pohonan Sebelah sana itu ada Kolam berenang Family Club Arun Oke coba kita Pergi ke sebelah lain lagi Nah Tadi sebelah sana itu Arah kantin Ini arah ke pintu Keluar Emergensi ya Itu ruang guru Ini kelas 7 Ini 7B Sebelah sana 7B 7A Nah ini toilet Siswi Sedangkan ini Jalan menuju Ruang guru Dan pustaka Ini ada pustaka Nah ini pustakanya Jadi kita jalan luar sana Dan ini lab Fisika Ini penampakan Dari dalam Kita gak bisa masukkan Atau bunsi ya Oke Ada toilet guru Laki-laki Dan Perempuan Nah ini Aula Aula Kita coba lihat Gimana Ya Ini aulanya Biasa di aula ini Saat ini Apa namanya Anak-anak sebelum jam pulang Selalu sholat berjamaah disini Kalau ada eskul Ataupun full day Sholat zuhur Dan sholat asar Setelah sholat asar Baru anak-anak pulang Biasa kalau full day itu Senin sampai dengan kamis Ini ada ruang UKS Ya Kalau anak kurang sehat Atau sakit Seperti biasa Masuk ke UKS Ditangani oleh Petugas UKS Nah petugas UKSnya Sekarang Pak Syukran Nah dan ini Ruang guru Ya Ini ruang guru Nah bisa dilihat Banyak yang berubah Di ruang guru Tapi ada yang sama Mejanya Ya Kita tahu Meja Masa Arun ini Sangat tahan ya Sudah berapa tahun Juga Banyakan dari tahun Awal Dibangun Meja ini Sampai sekarang Masih digunakan Kalau soal kualitas Memang gak Perlu diragukan lagi Nah ini ruang wakil Ini mading Jadi tiap ada kegiatan Presasi Ataupun informasi Selalu ditempel Di mading ini Ini mading osis Dan ini Ruang TU Oke Ruang taman Biasanya di Apa namanya Di taman-taman ini Jam istirahat Anak-anak sering Membaca Itu kan ada Kursi-kursi Pojok baca Bisa lihat Oke Mungkin ini aja Yang bisa saya Bagikan Tentang SMP Arun Kali aja Video ini Bisa mengobati Rasa rindu Teman-teman Yang dulunya Pernah bersekolah Di sini Ataupun yang pernah Menghabiskan Masa kecil Di seputaran Komplek Arun Ya Mungkin Sekian dulu Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara like Comment Dan subscribe Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.